Intro Intro Terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis-gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari ingat subscribe itu gratis-gratis kekadaan ruginya kamu klik tombol subscribe selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Ombak Pancing kali ini saya akan memberikan tutorial membuat gagang joran ultralight untuk prosesnya jangan skip video ini biar mudah dipahami dan untuk alat juga bahan mudah kita dapatkan ya untuk membuat gagang joran model cap style untuk joran ultralight yang model gagangnya itu cap style terima kasih sudah mengikuti video ini jika kalian suka dan bermanfaat bagi kalian jangan lupa like subscribe channel Ombak Pancing agar saya bisa membuat video video tutorial tentang pancing oke terima kasih ikuti videonya cap style ini joran nya joran nya yang kita buat pada video sebelumnya ya ini ultralight sangat lentur sangat lentur biar lengkungannya oke next cara pembuatannya untuk bahan-bahan yang kita perlukan adalah satu real sheet ukuran 16 yang biasa digunakan joran kecil ukurannya 16 mili lubangnya itu yang 16 mili biasanya digunakan untuk joran-joran ukuran kecil seperti ultralight seperti joran casting seperti itu lah terus yang kedua itu special ring bisa kita dapatkan di toko aksesoris motor ini ring baut bisa kita gunakan nanti kita lihat hasilnya pemasangannya ya dan yang ketiga ini slot tip kertas untuk pemasangan real sheet nya kepada gagang joran yang keempat ini resin untuk pengerasan gagang joran pengerasan di dalam gagang joran biar biar kaku dan yang kelima ini adalah busa kalian bisa beli busa di toko pancing busa untuk gagang joran tapi saya ini menggunakan busa busa papan panahan lebih murah karena harganya itu Rp30.000 kasalah dan dimensinya itu 50 cm x 50 cm nanti kalau buat gagang joran itu bisa jadi banyak karena saya itu pengrajin dulu ya tapi sekarang sudah nggak ada tapi sekarang sudah nggak jadi pengrajin istilahnya pensiun jadi pengrajin ini ilmunya saya bagi kepada kalian tapi jangan lupa like comment dan subscribe channel mbak pancing ya ini yang keenam itu untuk model joran-joran nya kalau ini kan gagangnya terlalu kecil gagang pancingnya terlalu kecil yang bawah ini ukurannya 6 mili ini kurang ideal saya gunakan untuk selongsongnya itu menggunakan rostegek nah ini rostegek kalian yang rusak itu ya ini bekas rostegek saya yang patah saya gunakan untuk selongsongnya saja nanti kita lihat proses pemasangannya ini rostegek juga oke lanjut ke proses pembuatannya untuk kalian belum subscribe tolong di subscribe channel terima kasih kawan selamat menikmati 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 ukurannya itu maksimal pakai reel 1000 saja karena untuk ultralake itu pasti reelnya kecil-kecil, maksimal 1000 bahkan ada ultralake yang pakai reel ukuran 500 maksimal 1000 ya kalau biar melempar rumpan itu dan kita mancingnya itu biar ringan untuk beranti kita oke kita paham jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat nah ini tadi sudah saya potong nah ini kita potong ini kita buang oke jadi lebih pendek kita lanjut ke proses pemasangan resit ke rostege buat selongsong gagang joran tadi ya nah seperti ini ini busa bagian bawah buat busa bagian bawah ini kita masukkan disini untuk ring speser kita pasang terlebih dahulu nah seperti ini kita masukkan busa bawah bagian real sheet oh kalau kita masukkan terlebih dahulu ring spesernya seperti ini busa bagian bawah real sheet dan real sheet nya nah seperti ini nanti kita nanti kita ini kan masih longkar nanti kita apa itu istilahnya kita pasok i kita pasok itu bahasa indonesia nya apa ya biar gak kocak seperti ini lah pakai slot tip nah juga slot tip seperti ini lanjut ke proses perakitan nya spesernya setel gel son lo do selamat menikmati 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 selamat menikmati